selamat pagi anak-anakku menurut water dalam kamanto sunarto globalisasi adalah suatu proses sosial yang didalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut bentuk globalisasi yang pertama adalah globalisasi di bidang budaya disebarkan kesamaan semua kebudayaan di dunia di zaman sekarang budaya lokal dan tradisional terkadang muncul dalam komunitas kecil terpaku pada ruang dan waktu serta biasa diperagakan diciptakan ulang secara tatap muka namun budaya global sudah pasti akan melintasi ruang dan waktu melalui teknologi komunikasi yang kedua globalisasi di bidang komunikasi komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi awalnya masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional kemudian mulai mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini yang ketiga globalisasi di bidang ekonomi globalisasi di bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka ada perdagangan bebas adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional ada pun ciri-ciri yang menadai globalisasi ekonomi yang pertama adalah beroperasinya suatu perusahaan di lebih dari satu negara yang kedua perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba tiga memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan dengan cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia empat memuasi tiga per empat perdagangan dan sekitar sepertiga dari seluruh output perekonomian global lima adanya penghapusan seluruh batasan enam batas suatu negara akan menjadi kabur tujuh keterkaitan antar ekonomi nasional dan internasional delapan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif sembilan membuka peluang bagi masuknya produk global ke pasar domestik yang keempat adalah globalisasi bidang ITEC ilmu pengetahuan merupakan upaya mencari pengetahuan yang dapat diuji dan diandalkan serta dilakukan secara sistematis menurut tahapan yang teratur dan berdasar prinsip serta prosedur tertentu sementara teknologi merupakan seluruh perangkat ide, metode, teknik, atau benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tujuan utama perkembangan globalisasi ITEC adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat, dan aman yang kelima, globalisasi bidang transportasi transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lain peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara produsen, distributor, atau konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya contohnya globalisasi di bidang transportasi ini adalah gambar kereta cepat yang bisa mengantar dari suatu daerah ke daerah lain atau satu negara ke negara lain faktor R membuat globalisasi di bidang transportasi menjadi semakin berkembang antara lain adalah sebagai berikut yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis yang kedua, perkembangan teknologi ditandai semakin majunya pendidikan yang ketiga, perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia dampak globalisasi yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang kedua, meningkatnya efektivitas dan efisiensi yang ketiga, perekonomian suatu negara semakin meningkat keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah keenam, berkembangnya dunia parifisata yang ketujuh, perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi tadi adalah dampak positif dari globalisasi yang sekarang adalah dampak negatif globalisasi yang pertama adalah westernisasi adalah suatu perbuatan seorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan ciri dari penurunan moral salah satu ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat contohnya ada di dalam gambar ini pemuda mengikuti gaya kebarat-kebaratan dengan gaya rambut dan gaya pakaiannya yang kedua adalah demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain kebunuhan, pencurian, korupsi dan pergaulan bebas akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat ini adalah gambar contoh anak-anak masih kecil sudah mulai merokok nah ini juga termasuk demoralisasi yang ketiga adalah kesenjangan ekonomi di daerah kota dilihat dari gambar di samping ada peningkatan ekonomi karena berdirinya gedung-gedung bertingkat disitu juga ada perkampungan kumbuk bisa dilihat di gambar yang keempat adalah kriminalitas ini adalah pelajar-pelajar yang melakukan motor balapan motor dan ini yang bawah adalah di jalan sedang terjadi kerusuhan-kerusuhan ataupun demo yang menimbulkan kerusuhan yang kelima adalah pencemaran lingkungan contohnya adalah pencemaran air dengan adanya sampah-sampah di sungai di laut yang ini adalah pencemaran udara dan ada pencemaran pabrik yang dihasilkan oleh suara-suara pabrik ini juga menimbulkan pencemaran pabrik pencemaran suara yang keenam adalah kenakalan remaja ini adalah gambar tentang balapan anak-anak balapan liar ataupun trek-trek kenakalan dari anak remaja yang ketujuh adalah individualisme yang semakin tinggi contohnya disini gambar walaupun bersama-sama dalam keadaan satu tempat namun mereka memegang HP-nya sendiri-sendiri dan individualisme pun semakin tinggi upaya menghadapi globalisasi budaya yang pertama menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia yang kedua mempromosikan budaya asli Indonesia di gancah internasional yang ketiga menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia yang keempat memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang kelima mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya yang keenam berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan mempuk rasa kebinekaan antar agar Indonesia tetap berjaya dan budayanya tujuh meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat upaya menghadapi globalisasi di bidang IPTEC yang pertama berkompetisi dalam kemajuan IPTEC yang kedua meningkatkan motivasi berprestasi yang ketiga meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia terutama bidang penguasaan IPTEC yang keempat selalu berorientasi ke masa depan yang kelima meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan tergantung pada bangsa lain upaya menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi yang pertama menyiapkan SDM yang berkompeten, kompetitif dan memiliki kemampuan baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi yang kedua melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan yang ketiga menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi yang keempat mendorong pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menangah untuk berkompetisi secara sehat yang kelima mendorong munculnya produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia upaya globalisasi di bidang komunikasi yang pertama memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan yang kedua memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya yang ketiga memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi yang pertama memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya yang kedua menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan tiga menjaga keperadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasana budaya motivasi untuk anak-anakku yang pertama belajar setiap waktu demi cita-cita yang kedua restu orang tua merupakan restu Tuhan yang ketiga niati belajar karena ibadah yang keempat jaga kesehatan diri dan keluarga yang kelima selamat belajar dan persiapan pas semoga kalian sukses sukses selalu untuk anak-anakku selamat belajar sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati